Hai semuanya, kembali lagi di Nah, itu dia Sports Dalam video kali ini, Kameker menyampaikan hasil pertandingan pembuka pekan ke-11 Liga Inggris musim 2023-2024 Hari Sabtu, tanggal 4 November 2023 Beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet Sementara dan jadwal pertandingan berikutnya Hasil pertandingan pembuka pekan ke-11 Liga Inggris 2023-2024 Hari Sabtu, tanggal 4 November 2023 Fulham kalah 0-1 Verus Manchester United Daftar klasemen, sementara Liga Inggris 2023-2024 Urutan 1-10 Totemus perma muncaki klasemen, sementara usai bermain sebanyak 10 pertandingan Dan mengumpulkan 26 poin Sedangkan Arsenal, Manchester City dan Liverpool membaiknya di urutan ke-2 hingga ke-4 Dengan masing-masing mengemas 24 dan 23 poin Hasil dari 10 pertandingan Hasil dari 10 pertandingan Daftar klasemen, sementara Liga Inggris 2023-2024 Urutan 11-20 Seville United belum beranyak di dasar klasemen Usai bermain sebanyak 10 pertandingan Dan hanya melaih 1 poin Sedangkan Luton-Tondon Bern di urutan ke-18 dan 19 Dengan masing-masing mengemas 5 dan 4 poin Hasil dari 10 pertandingan Daftar top skorer sementara Liga Inggris 2023-2024 Torian 11 gol, menempatkan penyerang Manchester City sel Norwegia Yaitu Erling Haaland di peringkat pertama Daftar top asis sementara Liga Inggris 2023-2024 Torian 7 asis Menempatkan penyerang golfer yang mencana sel Portugal Yaitu Pedro Neto di peringkat pertama Berikut daftar top linsit sementara Liga Inggris Musim 2023-2024 Jadwal pekan ke-11 Liga Inggris 2023-2024 Hari Sabtu, tanggal 4 November 2023 Pada pukul 22 malam waktu Indonesia Barat Brentford akan mengharapi WSM United Pada pukul 22 malam waktu Indonesia Barat Seville United akan mengharapi Wolverhampton Pada pukul 22 malam waktu Indonesia Barat Manchester City akan mengharapi Bournemouth Pada pukul 22 malam waktu Indonesia Barat Everton akan mengharapi Brighton Enho Valbion Dan pada pukul 22 malam waktu Indonesia Barat Brentford akan mengharapi Crystal Palace Sekian video kali ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih Sampai ketemu lagi di video selanjutnya